Putusan kemarin jelas hanya untuk Gibran, jelas, karena tidak ada nama yang dimention satupun Kecuali dalam permohonan 90, kecuali dia bilang, permohonannya itu bilang saya pengagum Gibran Makanya Gibran harus dibawa gitu, dan hanya itu yang diputuskan oleh MK Ya di alam faktualnya, ketika bapaknya berkuasa, anaknya mau ikut berkuasa, dia pasti dibantu Makanya kenapa orang menolak politik dinasti? Semakin tinggi politik dinasti, daerah itu akan semakin terjebak pada korupsi yang tinggi Politik Indonesia masih memainkan politik Jawa sebenarnya Halo teman-teman, akhirnya saya bisa ketemu lagi sama Mas Uceng ini Ngeri-ngeri jam terbangnya kemarin itu sehari 5 TV 5 TV, 2 podcast yang 1 sampai yang Akbar Faisal itu di mobil ya Ada fotonya lucu tuh Foto pas foto ya Ini berarti timnya Akbar Faisal yang gak ini, gak serius nyari fotonya gitu Itu di perjalanan dimana itu Mas? Dari Jakarta Selatan mau menuju ke arah Jakarta Pusat Ngeri-ngeri Pak, di Jakarta aja Jadi gimana? Ancet kan Jakarta jam-jam sebelum juga Gak bisa, mau tidak mau terpaksa di mobil Oh iya, pasti pake sekelas anda pake furrader lah Furrader apa? Ada taksi Taksi kok, taksi online Gak, kalo kayak gitu taksi online nya terus Ini gak sama anda Ini Pak Zainal yang sering nongol di TV nih Kadang-kadang ada yang kenal Iya, pasti lah Tapi gak juga lah Biasa aja Mertu aku aja Pas ini ulang tahun mojo Itu yang sering nongol di TV Paling sering dikira Orang paling sering kan Aku jadi ngingkant itu karena Mr. Bean kan juga pernah bicara itu kan Paling sering itu adalah ketika orang half-recognize gitu Jadi dikenal sebagai separuh gitu Oh iya Jadi ketemu Penyiar TV ya? Tapi gak ada yang mau pemain apa? Apa sinetron yang kemarin dulu-dulu kita sama Mas Cengber Apa sinetron yang diminta sinetron apa itu? Lupa, wadah itu yang mirip itu Ya apa dah lah yang disebut Ikatan cinta Ikatan cinta Pernah-pernah Iya Emang kalo gak jadi akademisi udah jadi pemain sinetron ini Sinetron apaan? Sinetron azab Eh Mas kalo ngobrol sama kayak Kalo kayak Semarin tuh kayak Pak Abraham Samad gitu kan Selain sama-sama pernah aktif di Anti kegiatan Anti korupsian sama-sama dari Sulawesi Selatan tuh Walaupun ada ada darah mandar ya Tapi kan lama di Sulawesi juga Itu gimana tuh? Ngomong-ngomongnya kalo kayak gitu Campur bahasanya kadang-kadangnya Campur Karena kan bahas sama kasar itu Ada yang bahas sama kasar asli Ada yang logatnya makasar Bahasa Indonesia tapi dengan logat makasar Iya Dengan istilah-istilah tertentu Miji Dan lain sebagainya Sama ada yang bahasa Indonesia biasa Jadi kalo pas siaran Barangkali bahasa Indonesia biasa Tapi kalo sudah Santai berdua itu Biasanya Nyampur tuh Kalo bukan yang Miji Kodong dan lain sebagainya ya Campur dengan bahasa makasar Tapi kenal lama udah ya Sama Pak Abraham Samad ya? Saya kenal Abraham Samad itu dari tahun 2000-an awal 2000-an Berarti dulu pas zaman beliau mau Jadi kandidat wakil presiden Ini ya Mengikuti ya Saya bisa ceritain Saya bisa ceritain Cuman gak enak aja Jangan tema kita Nanti offline aja lah Ceritain gitu Saya bisa cerita kalo itu Saya bisa cerita panjang Apa sih yang anda gak bisa cerita Deni Indrayana Anda bisa cerita Macem-macem Oke mas Ini posisinya ini Ini temen-temen Kita legitik ini adalah Sebelum saya berangkat kesini Saya baca berita Mas Gibran Sedang dalam perjalanan ke Jakarta Jadi ya? Naik batik air Jadi Besok Jadi Sabtu Hari Sabtu ya Hari Sabtu malam Kayaknya itu Seolah-olah nanti Senarionnya Pak Presiden sampe Kan langsung Kalo gak salah Ke hari santri ya Di Surabaya Nah disana kayaknya Deklarasi Kira-kira gitulah mungkin ya Berarti udah lengkap ya Tapi posisi Ya posisi Presiden Seolah-olah tidak sedang Di Jakarta Tapi sudah di Indonesia Gitu Gak ada partai yang Ini infonya banyak Gak ada partai yang Tarik keluar Gak ada Gak ada Erick Thohir yang dapat penolakan Golkar kayaknya Ya Begitulah Tapi sejak awal Mungkin hampir semua orang Dalam PS Sudah tau Kalo itu Gibran Ya Cuma Yang tidak bisa dijelaskan Adalah Yang saya dengar Itu adalah Caranya Caranya masuk Gitu Kalo Kalo ini Yang ET User itu Dikoy aja Ya kalo ngelihat Effortnya kemarin Sampai bikin putusan MK Ya Sayang sih kalo gak Oh ini tuduhannya Terlalu serius ini Karena effort itu besar Besar itu kemarin Effortnya Kemarin dalam artian Banyak sekali Yang dipertaruhkan Tapi begini mas Saya juga mau Mulai dengan itu Saya mendengarkan semalam itu Podcastnya Mas Hasan Nasbi ya Dengan Dengan Total Politik Argumen beliau adalah Nah ini kan untuk bangsa Bukan untuk Gibran saja Gitu loh Ini kan untuk anak cucu kita Untuk anak kita Anak kita kan nanti bisa jadi Kira-kira ya Bisa jadi Presiden Di usia sebelum 40 tahun Atau setelah Pernah menjabat Begitu Bisa untuk alam ganjar Anaknya mas ganjar Sampai nanti Mas ganjar Anaknya jadi Bupati dimana Bisa langsung running Jadi Presiden Atau caklon Wakil presiden Gimana tuh Sayang Gak terlalu percaya Dengan itu ya Gak terlalu percaya Bahwa ini perjuangan Anak-anak muda Karena harus dibaca Utuh putusan itu Putusan itu Misalnya Semua yang bicara Anak muda 3-5 Dan lain-lain Sebagainya Itu kan ditolak oleh MK Kan yang 3-5 itu Habis disapu oleh MK Yang ada itu Hanya Soalan Bisa gak Kalau dia berpengalaman Menjadi penyelenggara negara Itu pun disapu oleh MK Ya kan Disapu kok jadi putusan Dibuang Dibuang Kan ada beberapa putusan Ada Misalnya Partai Garuda Partai Garuda itu kan Mintanya Penyelenggara Pernah menjabat Penyelenggara negara Gubernur Enggak Penyelenggara negara Lalu MK bilang Penyelenggara negara pun Kan terlalu luas Oh Maksudnya Menteri juga Camat Penyelenggara negara Kan terlalu luas Undang-undang 2899 Itu Menjelaskan Penyelenggara negara Itu kan luas sekali Betul MK bilang enggak Nah Di putusan 90 Yang kemudian MK terima Permohonannya Minta Apa Pernah kepala daerah MK melebarkan putusannya Jadi pernah kepala daerah Plus Elected official Atau jabatan elected official Nah itu yang Dikasih catatan oleh Eni Nurbaningsi Dia bilang Kalau elected official Coba bayangin Anggota DPRD Elected official Masa bisa langsung jadi presiden juga Bupati yang tidak punya Kapas Yang jauh kecil itu Kok bisa jadi itu Atau bahkan misalnya PAW katanya PAW cuma satu tahun Kok langsung bisa dianggap Bisa jadi presiden gitu Kalau dia cuma PAW gitu Makanya kenapa Kalau Eni itu bilang Ya gubernur lah Sekurang-kurangnya Ya kan Elected official Gubernur Apa Bukan elected official Mantan Kepala daerah Pengalaman kepala daerah Tapi gubernur dong Karena gubernur Secara teori itu Wakil pemerintah pusat Di daerah Ini Anggota DPRD ya Anggota DPRD ya Oke Nah Sebetulnya Profesor Yusril itu Berpendapat Aku belum bicara soal Anak mudanya nih ya Oh iya Aku sering kat sini Anak mudanya ya Jadi Kalau saya Saya bilang begini Putusan kemarin Jelas Hanya untuk Gibral Jelas Ya kan Karena Tidak ada nama Yang dimensi Satupun Kecuali dalam Permohonan 90 Kecuali dia bilang Permohonnya itu bilang Saya pengagum Gibran Makanya Gibran harus dibawa Dan hanya itu yang diputuskan Oleh MK Ya kan hanya pengagum Ya itu masalahnya Kok bisa Kan begini Dalam ilmu hukum itu Ada namanya Legal standing Oke Legal standing itu artinya Iya Kok punya kepentingan gak Untuk mempersoalkan Sebuah undang-undang Oke Biasanya MK ketat banget Saya kasih contoh Sederhana begini Presidensial threshold MK ketat banget Oh Anda jadi saksi Ali Saya jadi saksi Ali juga Di presidensial threshold MK ketat banget Contohnya Rizal Ramli Rizal Ramli Rizal Ramli jadi gini Rizal Ramli itu kan Mempersoalkan presidensial threshold Dia bilang Karena ada presidensial threshold Saya Yang potensial Jadi presiden Itu gak bisa MK bilang begini Emang ada yang mau nyalonin dulu Betapa ketatnya MK bilang ya Kalau kok Memang ada yang mau nyalonin Baru kok dirugikan kan Baru bisa diterima Kok ini Bayangkan Dia hanya mengaku Sebagai orang Pengagum Gibran Dan dia membayangkan Gibran itu Seharusnya bisa dibawa Ke Kontestasi Pilpres Diterima oleh MK Nah itu kan yang aneh banget kan Jadi MK Sangat inkonsisten Untuk urusan Legal standing aja Inkonsisten banget Kalau di tempat lain Ketatnya anak Uzubillah Ya kadang ada juga Yang tidak ketat Tapi Hampir selalu sangat ketat Tiba-tiba untuk ini tuh Lost-loss aja Aneh banget kan Anda merasa ada Kong-kali-kong disini Nah saya kira Karena memang Tidak dibayangkan Untuk anak muda Nah kita bilang Sederhana begini Saya kira Setelah pemilu 2024 Undang-undang 17 itu Bisa jadi Undang-undang pemilu ya Itu bisa jadi Akan segera diganti Dan barangkali Standarnya akan berubah Tapi kan usia 35 itu Dulu pernah ada kan Dulu 35 Jadi begini ya Kalau mau dengar ceritanya Kalau mau bahas Dengan ceritanya ya Dulu itu dibuat Gradasi 25 bupati 30 gubernur 35 Pokoknya 21 Dibuat gradasi Jadi 25 30 35 Untuk jabatan publik Dibuat gradasi Yang menghendaki Naik ke 40 Seingat saya Green 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 Yang mau minta ke 40 Oke Tapi terlepas dari Persoalan ini Ada hal yang Tidak beres Usia 35 Yang sudah disahkan ini Itu sebetulnya Masuk akal gak 35 kan gak disahkan Eh sorry Yang pernah elected Oke Kalau Saya begini Saya bilang bahwa Syarat menjadi Seorang pejabat publik Apalagi presiden Bagi saya Tetap tiga Punya Integritas Pasti Punya kapabilitas Harus punya kemampuan Dan punya Akseptabilitas Dia harus diterima Publik dan politik Gak mungkin kan Orang jadi presiden Tidak diterima oleh Publik dan politik Jadi Integritas Kapabilitas Dan akseptabilitas Seseorang bisa diukur Tiga-tiganya Itu pasti butuh Waktu yang agak cukup Gak bisa dong Tiba-tiba Anak baru Masih mudah sekali Tiba-tiba Bisa dianggap Punya rekam jejak Yang cukup Untuk dinilai Secara integritas Kapabilitas Dan akseptabilitas Mengenai berapa Jumlahnya Silahkan orang berdebat Silahkan orang berdebat Tapi bagi saya Harusnya ada Waktu yang cukup Untuk menilai Tiga-tiganya Mengenai berapa Usianya Misalnya harusnya 30 Harusnya berapa Silahkan dibayangkan Oleh pembentuk Undang-undang Kira-kira Seseorang bisa teruji Integritas Kapabilitas Dan akseptabilitas Setelah berapa tahun Nah itu yang paling penting Menurut saya Jadi bukan soalan Harus 35 Harus 40 Harus 25 Bahkan ada yang mengatakan Sebaiknya digeser Syarat The right to choose And to be chosen Waktu dia udah boleh memilih Dia seharusnya udah boleh dipilih Saya kira bukan itu Perdebatan dasarnya Perdebatan dasarnya adalah Jabatan publik itu Harusnya punya Konteks itu Dan menurut saya Bukan soal jabatan publik sih Kalau yang ini ya Tapi Wabil khusus Presiden Daun Wakil Presiden Oh iya Iya kan Mohon maaf ya Tidak berdoa jelek Seandainya Pak Prabowo dan Gibran ini Jadi Presiden Daun Wakil Presiden Ini amit-amit ya Mohon maaf ya teman-teman Lalu Pak Prabowo Berhalangan tetap Berarti kan Presiden kita Gibran Gibran kan Kalau mereka udah terpilih ya Kalau mereka udah terpilih Ini asumsinya mereka udah terpilih Iya Bener gak gitu Iya Karena kan Undang-Undang Dasar mengatakan Kalau Presidennya berhalangan tetap Ya Wakil Presiden yang naik Jadi kan enggak Jadi kan begini Mas Oceng Orang-orang tuh sering Bilang bahwa Wakil Presiden itu Banser Gitu-gitu lah Kalau menurut saya Saya agak gak setuju tuh Karena ada undang-undang Yang menyatakan Kalau Presiden berhalangan tetap Meninggal atau berhalangan tetap Gitu ya Yang menggantikan Wakil Presiden Ini bukan seorang Banser Iya Memang Kalau kita baca Undang-Undang Dasar kan Ada dua rezim Yang menyebutkan Kata pembantu Presiden Dibantu seorang Wakil Presiden Sama Presiden Menteri-menteri Sebagai pembantu Presiden Nah Orang biasanya berdebat Apakah mirip Karakter Dalam tanda kutip Pembantu Menteri Dengan pembantu Wapres Sebenarnya tidak Karena Wapres Satu Jelas Dia Elected official Dia dipilih Dalam sebuah proses Pemilu Dia mendapatkan Mandatnya Langsung dari rakyat Beda dengan menteri Menteri kan dikasihin oleh Presiden Nah yang kedua Dalam posisi Kekosongan jabatan Yang tadi disebutkan Dia naik menjadi Presiden Walaupun memang Istilahnya sama Orang tetap mengatakan Bahan saya harap Tapi pada saat yang sama Sebenarnya Urgensi dia Atau Kualitas Dia sebagai Pembantu Presiden itu Levelnya Makomnya beda lah Ya tetap beda Beda banget Misalnya Gak usah lah ini Misalnya kayak Yang pernah kita ingat Yang mudah sajalah Misalnya Jaman SBY Yusuf Kawa Itu kan jelas Jelas Keduanya itu Kelihatan cukup Seimbang ya Di dalam Mengatasi Berbagai persoalan Kita gak ngomong Berhasil atau enggak Tapi itu Berbeda kayak Pak Jokowi dengan Mohon maaf Kiai Ma'aruf Amin Kan ya kita Hampir gak denger kan Kiai Ma'aruf Amin Ngapain gitu Tapi jaman SBY JK Misalnya Itu kan jelas Nah memang itu Ada riset disertasi ya Yang menjelaskan itu Yang menjelaskan ya Memang akhirnya Pada akhirnya Kualitas Wakil Presiden Atau Gelagat Wakil Presiden Dalam pemerintahan itu Sangat bergantung Konfigurasi politik Ketika proses pemilihan awal Kita masih ingat SBY itu Seingat saya 7% Pemenang pemilu Waktu itu kan Golkar Iya betul Tapi kemudian Golkar Menjadi wakil GK menjadi wakil kan Golkar main dua kaki Iya Maksud saya adalah Golkar Yang seharusnya menjadi Pemenang pemilu Itu Pemenang pemilu kedua Itu ditaruh menjadi Wakil Presiden Dengan jumlah suara Yang jauh lebih besar Dibanding Demokrat Yang cuma 7-8 persenan Iya Dan itu yang membuat Kenapa Seorang Presiden Terpaksa mengakomodasi Ketika wakilnya Minta jatah yang agak berlebih Dibanding sekedar Banseret Di zaman JK PP aja ditandatangani oleh JK Iya sempat ada wapres Apa keputusan wapres Bukan JK bikin Peraturan pemerintah Iya PP wapres Bukan Peraturan pemerintah itu kan Seharusnya dikeluarkan oleh Presiden Tapi JK itu berani aja PP gitu Iya kemudian Dipermasrakan banyak orang kan Iya Aturannya emang gak boleh kan Gak boleh Itu kan Peraturan pemerintah itu Adalah Presiden Tapi Seingat saya PP nya itu Adalah PP Statusnya air langga Kalau gak salah Universitas Atau salah satu universitas Itu JK yang tanah tangan langsung Tidak perlu pakai Presiden Itu pasti heboh Tapi memang harus diingat Pada akhirnya Sejauh mana Kekuatan Partai Wakil Presiden Itu akan menentukan Menentukan Nah Jadi kalau kita pakai Potretnya sekarang Kalau kita lihat Nasdem dengan PKB Kemungkinan berimbang tuh Iya kan Kemungkinan akan berimbang Karena relatif suaranya Mirip-mirip Betul PDI dengan Pak Mahfud Kemungkinan Pak Mahfud Akan kesulitan Karena PDI kan Besar kan Iya PDI kan besar gitu Pak Mahfud Bisa kita anggap Non-partai Dalam tanda kutip Dan memang non-partai sih ya Iya Dan Gerindra Bersama Gibran Saya gak tau nih Kalau Gibran jadi hijrah Ke Golkar atau tidak Nah saya kira juga Konfigurasinya akan berbeda Kalau terpilih Saya kira mau hijrah Dia gak ada di situ Apalagi kalau benar rumor yang beredar ya Bahwa dia memang Mengupayakan Rasana gitu Ya berarti gak mungkin lah Gak diendorse Oke Mas putusan MK itu kan Sudah final dan mengikat Gak bisa diapa-apain Itu gimana Memang betul Begitu Saya kira yang pertama Begini ya Gak mohon maaf Soalnya Mas Deni Indrayana itu Sempat bilang Kalau ini bisa dipersoalkan ini Nah saya mau minta pendapat Kalau kita Jadi gini Ada pasal 17 Dalam undang-undang kekuasaan Kehakiman Yang mengatakan Seorang hakim itu Tidak boleh konflik kepentingan Ketika memutus Iya Asasnya Nemo Judex Adenau Intropria Causa Jadi seorang hakim Itu kalau ada kepentingannya Dia gak boleh masuk Ikut memutus sebenarnya Iya Undang-undang kekuasaan Kehakiman juga bilang begitu Nah Masalahnya adalah Kalau itu dilanggar Apa alat penegaknya Juga perdebatannya Apa asumsi kita Atas konflik kepentingan itu Itu kan Kalau konflik kepentingan Kan diukurnya pakai Keluarga Jadi keluarga Itu kan kalau gak salah Keluarga inti Iya keluarga Semenda ke kiri Termasuk dia itu Masuk ya Jadi Satu Kalau gak salah ya Satu baris ke bawah Jadi anak Atau ponakan Mungkin Satu baris ke atas Jadi bapak Atau om Lalu kemudian Semenda ke kiri Jadi ada tuh Batasannya gitu Satu ke bawah Atau ke atas Nah Saya kira Dalam kasusnya Itu kena tuh Nah cuman masalahnya adalah Kalau dia melanggar itu Apa alat penegak Untuk menegakkan Itu kembali bahwa Putusan MK bisa dibatalkan Dengan proses apa Itu gak tersipta Gak ada mekanismenya Beda kalau misalnya Mahkamah Agung Kalau Mahkamah Agung Ya tentu ada banding Ya kan Ada proses banding Ada proses kasasi Ada proses yang lain-lain gitu Untuk bisa mengubahnya Kalau MK kan Tidak punya proses itu Jadi Itu dilanggar Tapi bagaimana penegakannya itu Kita debatable Mengeksekusinya Dan kalau itu misalnya Dipersoalkan Dan kemudian Mencoba untuk dikerjakan Malah yang terjadi Bisa penundaan pemilu Bisa penundaan pemilu Plus pada saat yang sama Siapa yang akan mengerjakan Kalau itu dipersoalkan Mau dibawa kemana Mau dibawa ke Mahkamah Agung Oke Kan gak sederhana Satu Yang kedua Perdebatan yang banyak itu Kan kemarin putusan MK itu Konfigurasinya begini nih Tiga Yang menerima putusan Tiga yang menerima ya Dua conquering Dua conquering Conquering itu artinya Dia setuju dengan putusan Cuma dia berpendapat berbeda Berbeda dari Isi putusannya Tapi dia setuju dengan amarnya Atau setuju dengan Kesimpulannya lah Kira-kira gitu Walaupun Prof Yusri bilang Harusnya conquering Ikutnya disenting dong Nah Kalau dibaca isinya Harusnya mereka tidak conquering Harusnya itu disenting Harusnya itu disenting Disenting dari yang tiga ini Iya Saya tau lah Kenapa ceritanya begitu Tapi gak usah lah Itu tau Kenapa tiga Nah sebenarnya sederhananya aja Kalau itu Jadi kalau orang mempersoalkan Kok tiga Dua Di empat Sekarang tanyain aja Ke yang tiga Yang kedua di tengah ini Kenapa dia setuju Ikut ke yang lima Ke yang tiga Kan selesai Kan selesai Jadi kan Orang tidak perlu ribut Bahwa ini tiga Dua Empat Harusnya putusannya Yang mayoritas adalah Empat Tiga Tanyain aja Kedua hakim yang di tengah Kok mereka Setuju Bergabung ke yang lima Karena Implikasinya berbeda banget Kalau mereka setuju Lompat ke Desenting Hasilnya pasti beda Tapi kenapa mereka Setuju Lompatnya masuk Ke arah Yang tiga Nah saya kira Disitu barangkali Pertanyaan kuncinya Entah siapa yang mau nanya Silahkan lah orang nanya Itu ya Kedua hakim itu Kenapa sih Kira-kira Mas minum dulu mas Sebelum kita ngomong yang Ini panjang Lebih panas Pasti panjang Masih lah Mumpung ketemu kita Oke Banyak orang bilang Bahwa ini persoalan Dinasti politik Nah lalu ada Perdebatan disitu Ini bukan dinasti dong Kan kita Mulailah teori tentang Amerika Dimana-mana sih Yang gak ada demokrasi Karena asal tidak Tidak Apa Tidak sistem kerajaan Tidak Dan itu akan Ada melewati Mekanisme pemilihan Yang demokratis Ya tidak ada dong Yang namanya Dinasti politik Gimana menurut Mas Huceng Saya begini ya Saya kira Dinasti politik Satu Dinasti politik Pada akhirnya Yang dihitung Memang adalah kapasitas Gak bisa dong Orang tidak bisa Satupun di dunia ini Menyalahkan Dia lahir dari rahim siapa Makanya itu Ya kan Itu satu Yang pertama harus dilihat Nah yang kedua adalah Apakah dalam proses Dinasti politik Cawe-cawe keluarganya Ada atau tidak Nah itu yang paling penting Sebenarnya Misalnya Ya kalau cawe-cawe keluarga Adalah mas Mas saya Emang gak mendoakan Kalau doa Kalau doa gak masuk Cawe-dawe Doa itu senjatanya Kau muslim Doa itu kan Senjatanya Kau muslimin Jadi memang Gak mungkin lah Tapi maksud saya begini Cawe-cawe ada apa enggak Saya kasih contoh Misalnya begini Kenapa biasanya Orang membatasi Kemungkinan kepala daerah Kemudian menyerahkan Ke anaknya Karena Kemungkinan Penyalahgunaan Kekuasaan bapaknya Untuk anak Tinggi sekali Ya makanya Itu sebetulnya Kata kuncinya Persis Jadi Penggunaan infrastruktur Kekuasaan Penggunaan infrastruktur Kekuasaan Anda masih ingat gak Kasus Gibran Nanti searching aja di google Bagaimana kasus Gibran Kemarin naik di Solo Pasti masih ingat semua dong Iya kan Bapak tukang jahit itu kan Bahkan kemudian Lawannya Gibran kan dipanggil ke istana kan Pada Pak Jokowi Iya gak tau lah yang jelas Itu ada Gak yang jelas Mohon maaf nih mas Yang atasnya tukang jahit Kalau kata orang Jawa Masa ngumpulin KTP sebegitu banyak Mampu itu kan Sudah Sudah aneh lah itu Dan pada faktanya dulu Itu jelas itu cawe-cawe dulu Menurut saya ya Naik ke Solo Kalau itu menurut Pak Pandana Bapan Kan jelas Pak Jokowi yang meminta ke ibu Benarnya kita Yang gak tau Satu itu Tapi yang kedua adalah Bahkan lawannya Gibran Kan dipanggil ke istana Ya Pak dipanggil ke istana pun Itu kita sudah tau lah mas Enggak Tapi itulah cawe-cawe-nya sebenarnya Coba bayangkan Musuhnya dipanggil ke istana gitu Bahkan konon ada yang mengatakan Ditawarkan jabatan lain Disuruh mengalah Dan lain-lain sebagainya Yang beredar di publik Nah itulah sebenarnya Yang bermasalah dari politik dinasti Ketika Kalau menurut saya kok malah gak gitu ya mas Menurut saya ya itu Malah sengaja dipasangkan aja Supaya pantas Gak lawan kota kosong Iya Gak maksud saya Maksud saya apapun itu Tapi ketika kuasa Negara Jabatan Itu dipergunakan Untuk memuluskan jalan Itu yang ditolak Oleh politik dinasti Ini kan digunakan Kecuali kalau misalnya Betul-betul bertarung Tidak ada cawe-cawe Sudahlah saya tutup telinga Enggak Ya itu saya setuju Tapi saya pikir-pikir lagi ya Itu kayak kita Alam Hidup di alam ide saja Kalau kayak gitu Ya di alam faktualnya Ketika bapaknya berkuasa Anaknya mau ikut berkuasa Dia pasti dibantu Nah makanya kenapa orang menolak Politik dinasti Karena alam nyata itu Kenyataannya mustahil Seorang bapak bisa Bisa menarik diri Jauh dari itu Gak ngapain-ngapain Mustahil Itu sebabnya orang menolak Politik dinasti Jadi walaupun Politik dinasti itu Tidak Mencelah orang lahir dari siapa Tapi karena realitasnya Persis yang Anda sampaikan Bahwa mustahil dong Ya itu sebabnya Orang menolak Politik dinasti Oke Kalau begitu Gimana nih Aturan mainnya yang Paling Paling Baik ya Kalau ada kayak gitu Apakah Anaknya itu Boleh bertarung Setelah bapaknya Tidak aktif 5 tahun Gitu Atau gimana Ada beberapa negara Saya lupa-lupa ingat ya Beberapa tahun yang lalu Saya pernah Kalau gak salah Liberal Democratic Party Di Jepang Itu melarang Sempat melarang Bahwa Ya tidak boleh Langsung Tidak boleh ada keluarga Dalam satu Proses yang sama Seperti itu Ya Tidak boleh Dilepas Jadi langsung Gak boleh dilarang Jelas Ada juga yang memilih Dengan mengatakan Harus ada jedah Gak boleh dong langsung Jedah Paling tidak Supaya Tentakel politiknya Ini mengendor lah ya Mengendor dulu Supaya Kontestasi Menjadi lebih Berimbang Orang start dengan Garis yang Nyaris sama gitu Ya Bukan garis yang tidak berimbang Nah Tapi yang paling umum Biasanya Memang adalah Diperbolehkan Lalu diupayakan Dikawal dengan Berbagai aturan Biasanya begitu Jadi tidak boleh Menggunakan ini Tidak boleh Menggunakan ini Seorang pejabat income Tidak boleh Apa Menggunakan Politik anggaran Yang membatas Ya gitu-gitu Biasanya ada Nah saya kira Dari tiga ini Yang paling ideal Yang pertama Sebenarnya Sekalian dilarang aja Karena persis Yang Anda sampaikan Mustahil Secara logis Mustahil Rasionalitas kita itu Menempatkan Mustahil Seorang Bapak Atau orang tua Ya Itu membiarkan Anak Atau membiarkan Istrinya bertarung Tanpa Proteksi dan Perlindungan Ya dan kita Tahu lah Itu kan Bukan barang baru Banyak bupati Wali kota Ada riset Yang menjelaskan Semakin Tinggi Politik Dinasti Daerah itu Akan semakin Terjebak pada Korupsi yang tinggi Tapi terlepas Dari korupsi yang tinggi Itu ya mas Kita jadi bisa Itu agak ngeri ya Agak ngerinya itu Gini ya Bisa di satu daerah Atau mungkin Nanti di satu provinsi Atau bahkan Mungkin nanti Di satu negara Ya kalau Sudah Bapaknya Nanti Anaknya Atau istrinya Kalau enggak nanti Ke anaknya Nanti ke Gitu Itu agak mengerikan Sebetulnya Dan Apa Dan itu Kalau enggak salah Angkanya Di daerah Kabupaten dan kota Kalau enggak salah Angkanya itu Itu mungkin Ada sepertiga ya Mungkin mas Saya lupa-lupa ingat ya Tapi dulu Sempat di mention Langsung sekitar 30 sampai 40 Eh 40 sampai 50 daerah Berarti kalau Sekitar 500 Mungkin 10% Kira-kira kalau enggak salah ya Saya lupa-lupa ingat juga Tapi bayangan saya Tetap saja Maka Dari politik dinasti Kita enggak bisa Hanya mengukurnya Hanya sekedar Dia punya Korelasi hubungan darah Apa Tapi pada dasarnya Ya Pada proses Kandidasinya Bagaimana Kan kalau Kandidasinya ditentukan Ya sama aja kan Misalnya proses kandidasinya Didorong-dorong Ditentukan Ya sama Tapi memang gini sih Gibran itu memang Berargumen Itu kan salah satu Yang sering dinyatakan Ada ia lihat sendiri Di tempat lain kan Yang Banyak juga Yang enggak jadi Dia kan selalu Juga bilang begitu Tapi masalahnya Di tempat lain Itu bukan Anak presiden Bos Dan Satu begini Tempat lain Tidak jadi Tidak bisa dijadikan Bahwa ini benar Benar Itu kan cara logika Berpikir Kalau kita pakai logika Berpikir yang lebih Nalar gitu Ya secara nalar Satu contoh yang salah Tidak bisa dipakai Untuk membenar Bahwa ini menjadi benar Betul Betul Oke Nah mas Ini sudah Jelas nih Ada tiga pasang Calon Ya Saya yakin Saya yakin Ini walaupun A1 Walaupun ini Ditik Ketika belum diumumkan Ya Prabowo Gibran Tapi kita Sudah ada Tiga calon Ada Anis Sama Caimin Ada Ganjar Pranowo Sama Prof Yusril Dan ada Pak Prabowo Sama Gibran Kok Prof Yusril Mahfud Eh sorry Prof Mahfud Prof Mahfud Prof Yusril maaf ya Nah ini Gimana nih mas Konstelasi politiknya ini Harusnya tanya orang politik Tanya Anda aja lah ini Saya kira Berarti Setidak-tidaknya ya Kalau ini pembacaan sederhana Setidak-tidaknya berarti Yang mau diperbutkan Memang adalah Jelas pasti adalah Satu NU Kekuatan suara Muslim Yang pasti diperbutkan Plus yang kedua Daerah Jawa Timur Jawa Tengah Yang mau diperbutkan Apaan Prabowo Gibran Mana ada NU nya Enggak Maksud saya Selain Kan dua Itu kan Dua jelas Memperbutkan Kan dulu teorinya nih Sebelum Gibran Ini saya agak berani Menyatakan Udah Gibran Udah jadi lah Maksudnya jadi Pasangnya Prabowo Bukan jadi Walaupun kemungkinan Itu sudah jadi Ini kan semua orang Berteori Pasti orang NU Enggak kalau Gibran Jadi maju sama Prabowo Enggak Masalahnya Pasti Mempertimbangkan Jawa Timur Masalahnya kan Caimin Jawa Timur Prof. Mahfud Jawa Timur Gibran Enggak Masalahnya yang disebut Jawa Timur Representasi Jawa Timur Di Prabowo Itu kan punya masalah Saya gak sebut lah Nanti On the way Dano Oke Tapi Ini faktualnya Begitu Iya Kan masih ada yang lain Yang gak bermasalah Tapi Hitungan Elektabilitasnya Enggak setinggi Saya kira enggak Ini karena Gibran Memang Udah diincar lama Oh iya Lain soal Tapi maksud saya adalah Artinya Satu NU Tetap ada perebutan Walaupun mungkin Cuma dua yang merebutin Bukan tiga Pada saat yang sama Jawa Timur Jawa Tengah Gibran barangkali Dipasang untuk Mengganggu Jawa Tengah Penguasaan Kandang Banteng kan Mau diganggu Barangkali Nah tapi Kalau kita lihat Secara keseluruhan Artinya Politik Indonesia Masih memainkan Politik Jawa Sebenarnya Iya Masih memainkan Politik Jawa Karena yang disasar itu Adalah Jawa Barat Ya mungkin Jakarta Banten Jakarta Banten kan Tidak kecil Jogja juga kecil banget Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Karena memang Kalau ini tiga di jumlah Hampir empat puluh persen Mas mumpung ingat ya Kalau tadi kan Sempat ada ini Sempat mungkin Sebaiknya Supaya tidak terjadi Politik dinasti Kalau Bapaknya Berkuasa Mbok lima tahun Setelah itu Tidak boleh Jedah ya Ya jedah dulu Gitu ya Bisa gak sih Dalam aturan Pemerintahan kita Politik kita ini Misalnya Untuk sementara Jawa gak boleh dulu Gitu Gak saya orang Jawa Tapi menurut saya Agak gak fair Gitu loh Ini Sampai kapan ini Orang Jawa terus Ini gitu Kan Kita harus kasih kesempatan Termasuk saya Setuju loh Dengan Fahri Hamzah Misalnya Pak Bang Fahri Hamzah Yang mengusulkan Sebaiknya pemilu itu Wakilnya kabupaten aja Satu kabupaten satu Kan udah 550 Itu lebih jelas Kayak Kayak di Amerika ya Dari Ya Daripada misalnya Satu dapil Empat kabupaten Ada tujuh Kan bingung kita Kalau mau ada apa-apa Lapornya ke siapa Tapi misalnya Kalau saya Maju dari Rembang Ya masyarakat Rembang Kalau ada apa-apa ya Ke saya gitu loh Itu kan saya kira Lebih fair gitu Nah sama dengan Bisa gak ya Kita apa ya Kita Kita bikin aturan yang Jangan dulu deh Orang Jawa ini Jedah dulu deh Biar sama-sama Bertumbuh nih Misalnya ya Untuk Tahun depan Gak boleh orang Jawa dulu Gitu Orang luar Jawa dulu Gitu Kita kasih Kesempatan gitu Kan Kalau kita pakai standar Yang disebut dengan Equality before the law Equality Maka Pasti Ditolak ide Untuk melakukan Segregasi Berdasarkan Ras Berdasarkan Sara lah Suku agama Itu pasti ditolak Secara teori ya Gak mungkin Kalau kita pakai Logika Equity Bukan equality Equity Saya kira Ada kemungkinan Untuk mendorong Yang namanya Semacam Affirmative action Iya kan Kan itu mirip Dengan politik perempuan Perkis Itu yang saya mau bilang Iya kan Nah cuman biasanya Seingat saya Ada beberapa negara Yang memang Langsung mematok Suku-suku Saya tunggu saya ingat-ingat ya Saya lupa Ada beberapa negara tuh Jadi representasi itu Harus merepresentasikan Suku ini Suku ini Ada beberapa negara yang mencantumkannya di konstitusi Tapi Biasanya Untuk Indonesia Ya pasti Perdebatannya agak tinggi Debat sekali Tinggi sekali Karena memang Yang disasar biasanya Jangankan Suku dan Ras Gender saja Yang hampir diterima secara umum Logikanya Mengatakan affirmative action Itu belum dijalankan secara penuh Iya betul Bahkan ini kan kita Khusus mojo Ini kan khusus politik perempuan Terjadi penurunan terus Betul KPU Sendiri masih belum Mengakomodasi putusan Mahkamah Agung Yang memaksakan Harus 30% Enggak Enggak diakomodasi sama KPU Jadi Besar sekali Kemungkinan Di DCT Kalau dihitung nanti Itu less dan 30% Inilah yang saya Sejak dulu keberatan Dengan demokrasi Yang Sangat formalis Demokrasi Ya Ya kan ada afirmatif Masa gini loh Demokrasi itu oke Lomba yang fair Tapi kalau Anak SMA Masa dipertarungkan Dengan anak SD Kan gak boleh Harus diberi kesempatan Anak SD ini Tumbuh dulu Supaya tumbuh dulu Kepunya kapasitas Seperti anak SMA Dengan seluruh infrastruktur Dan lain sebagainya Ini gak ngomongin Orang per orang ya Tapi Ekosistem Infrastruktur Dan lain sebagainya Ya yang SMA Jangan main dulu Gitu loh Nah saya sih Mungkin ya Bayangan saya Orang paham itu Orang paham Bahwa ada teori Ada yang namanya Equitas Ada yang namanya Affirmative action Ada yang namanya Positive discrimination Tapi ketika Urusan kuasa Mau dikonversi Ke urusan kuasa Saya kira Realitas politik Sangat menolak itu Sangat besar Realitas politik Saya itu Bukan apa-apa Kita ini kan Sudah sadar Bahwa kita ini Negara dengan Banyak suku Negara dengan Banyak pulau Kalau ini Diteruskan Ini sampai Berapa ratus Tahun lagi nih Orang Papua Orang Mandar Jadi presiden Jadi ya harus Ada affirmative action Papua seluas itu Ya Tiga juta Anunya Pemiliknya Iya makanya Jawa Tengah Jawa Timur Diperebutkan ya Karena 33 juta Di situ Pemilik Atau kalau Misalnya Kalau misalnya Belum bisa Diskursusnya Dibawa ke presiden Dan paling tidak Wakil presidennya Gak boleh Misalnya dari Jawa Itu dulu Tapi itu Mesti ya Bukan karena Itung-itungan Kayak kemarin Pembatasan itu Mungkin Ideal Tapi agak Secara realnya Akan sulit sekali Nah negara Sebenarnya sudah mencoba Menyeimbangkan Antara Jawa Dengan luar Jawa Di pasal 6A itu Undang-undang dasar Dikatakan Calon presiden Yang terpilih Itu harus Setengah plus satu Terus dia tersebar Sekurang-kurangnya 20% Dilebih Dari separuh Jumlah provinsi Ya Ya Masalahnya Anda Tahun kemarin itu Jadi Saksi ahli Yang memperbolehkan Dua pasang Apa? Dua pasang Yang akhirnya Gak 20% Itu loh mas Ingat gak? Oh gak Gak sampai dibawa Ya Waktu itu kan Kalau cuma dua orang ya Dua orang Kalau dua kandidat Ngapain lagi Putaran ketiga gitu Gak kalau aturan dua Dua orang kemarin itu Pakai aturan yang lama Itu praboh yang menang loh Gak 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 Iya dong Yang menang di hampir semua daerah Kan praboh Ya tapi kan Lebih banyak praboh Aturan undang-undang dasarnya bilang Dia menang Dilebih Dari Separu Jadi dia lebih 50% plus satu Pada saat yang sama 50% plus satunya itu Tersebar Dilebih dari Setengah plus satu jumlah provinsi Sekurang-kurangnya 20% 20% Iya Nah Jokowi memenuhi itu Pada saat itu Dia lebih 20% Ya Lebih Karena 20% aja Lebih 20% Di setengah jumlah provinsi Jadi Rata-rata Jokowi memenuhi itu Gak ada tuh Perdebatan Karena kalau saya ingat saya Anda jadi saksi Aldi Gimana nih Kalau Bukan Bukan ya Kalau yang terjadi Hanya 2 pasang Asumsi Asumsi undang-undang kita Pilpres ini kan Asumsinya lebih dari 2 pasang Itu dulu Untuk perhitungan Mau masuk Putaran ketiga Putaran ketiga Atau tidak Nah tetapi Dalam kasus Ini Dalam kasus kemarin Terpenuhi Jokowi terpenuhi Setengah Setengah plus satu Nah kalau ini Maksud saya Tanya kenapa Tiga kandidat si ini Tiga kandidat Pasangan kandidat Ini lebih ke Hitung-hitungan yang itu Bukan soal Perebutan NU Nah itu Hitungannya gimana tuh Kalau kayak gitu Kalau Ada beberapa survei Yang keluar Dan tidak keluar ya Dan itu menurut saya Mempengaruhi Kita berhitung Hampir semua survei Mengatakan Pasti Tiga putaran Eh Dua putaran Ya kan Jadi tiga kandidat ini Kemungkinan besar Akan disaring Di proses ketua Ya Ada katanya Skenario yang memungkinkan Ya Satu putaran Walaupun tidak menjamin Memenuhi Lebih di Setengah jumlah provinsi 20% itu Katanya Skenario itu Artinya kemungkinan Pasti dua putaran Nah menarik nih Kalau ngeliat Putaran kedua Karena kan Putaran kedua ini Yang agak diuntungkan Ini sebenarnya Kubunya Anis Atau Kubunya Prabowo Ya kan Kalau pembacaan datanya Kan begitu Kalau Prabowo Kubunya Prabowo Kalah Pemilihnya Sebagian besar Bakal ke Anis Sebaliknya juga begitu Mungkinan Kalau Anis kalah Nah Ini Kemungkinan Bisa pindah ke sana Nah tapi yang menarik Kalau kemungkinan Yang berhadapan itu Adalah Prabowo Dengan Anis Sebagian Mengatakan Kemungkinan Dengan Kondisi Jokowi Memperlakukan PDI Seperti ini PDI Akan gabung ke Anis Ya kan PDI Akan menyuplai Bukan menyuplai Prabowo Dan ada loh Kemungkinan itu Karena Anis itu Punya track record Naik ini kan Apa Elektabilitasnya itu Naik Bisa Bisa Sebagian Sebagian Ahli survei Ya orang-orang survei ya Saya gak sebut namanya Itu mengatakan Mungkin Kalau Survei akhir Januari awal Desember akhir Itu sudah Data yang pas Untuk 14 Februari Jadi mungkin Survei-survei Kalau memang Tidak ada lagi Pergeseran survei Di bulan Desember Dan Januari Ya kemungkinannya Berarti itulah Realitas Saya kira survei Yang adekuat itu Nanti yang akan Dilaporkan Di akhir Januari Mas Yang diambil Diambil Berarti Di awal Januari Dua minggu Diolah data Dua minggu Misalnya Yang masuk akal Kan begitu Masuk akalnya Kan begitu Memang sih sekarang Sudah mulai katanya Ada teknologi Blah-blah Saya agak gak Percayalah dengan itu Tapi kita pakai Yang umum aja Yang lazim Dan masuk akal Jadi data lapangan Diambil di Misalnya tanggal Dua Sampai sekitar Tanggal 15-16 Terus kemudian Olah datanya Mungkin seminggu Atau maksimal Dua minggu Nah satu Yang kedua begini Ada survei Yang kadang-kadang Tidak keluar Yang itu bicara Soal kecenderungan Memilih Oke Misalnya Dan itu Studi panjang ya Jadi berapa tahun Misalnya pertanyaannya Kalau ditanya Apakah ada Kecenderungan Anak muda Kecenderungan Anak milenial Itu Anak muda itu Memilih Pemimpin Seperti apa Ternyata Angka Mau memilih Pemimpin Yang agak Otoriter Itu makin naik Betul Itu makin naik Nah jadi Faktor-faktor itu Barangkali Yang akan Mempengaruhi Sejauh mana Orang bisa Meyakinkan Bahwa Pemimpin militer Adalah jawaban Untuk Indonesia Yang tentu Saya menolak itu Atau Sebagaimana Orang kemudian Mengatakan bahwa Seharusnya Pemimpin yang baik Untuk Indonesia Itu adalah Pemimpin yang non-militer Atau memimpin sipil Kenapa Anda Anda menolak Kan militernya Yang bertarung Sudah jadi orang sipil Enggak Saya mengatakan bahwa Bukan soal militernya Tapi soal Bagaimana cara pandang Yang mengatakan bahwa Indonesia itu Sebaiknya diatur Dengan orang yang keras Orang yang berwatak Militeristik Orang yang Berwatak militeristik Betat Nah itu menurut saya Gak mungkin Kita bisa simpulkan Saya kira Indonesia Tetap harus dijaminkan Prinsip demokrasinya Sebentar Presiden Jokowi itu Menurut Anda Berwatak militeristik Enggak Nah itu yang menarik Karena ternyata Di beberapa Dalam beberapa hal Ada saja Sebenarnya Kandidat Atau orang presiden Yang Sebenarnya Digolongkan sipil Tapi perilakunya itu Sangat Otokratik gitu Nah itu gitu lah Iya SBY itu menurut saya Bahkan terlalu lembek Untuk seorang pemimpin sipil Mohon maaf ya Nah Itu ada penjelasannya Satu lagi tuh Kalau soal tipe itu Saya suka Baca Penjelasannya Buja Syafie Gimana tuh Buja Syafie Bilang beginilah Kira-kira ya Dia bilang bahwa Pemimpin yang baik Untuk Indonesia Itu seperti mobil Harus ada satu gas Harus ada satu rem SBY-JK Dulu SBY berfungsi Sebagai gas Eh sebagai rem JK sebagai gas Kan gitu Lalu kemudian Misalnya SBY Budiono Sebaliknya SBY lebih berfungsi Sedikit menjadi gas Ya kan Budiono menjadi rem Walaupun ada yang bilang Ah enggak Dua-duanya rem Nah Jokowi Dengan JK Itu lagi terjadi Ada yang gas Ada yang rem Oke Jokowi Ma'ruf Saya kira Gampang untuk Melihat mana gas Mana rem ya Oke Nah Kalau kita lihat Dari pasangan sekarang Kalau menggunakan Analisisnya Buja Syafie Menarik untuk Melihat yang mana gas Mana rem Dari Dia mengatakan Pemimpin yang baik ya Jadi pemimpin yang pas Untuk Indonesia Satu gas Gabungan gas Gas dan rem Iya kan Misalnya Soekarno dulu gas Hatta rem Jelas tuh Sangat Sangat Sejujurnya jelas Nah kira-kira Kalau Indonesia Mungkin kita bisa Membaca Anies dan Mohaimin Mana gas Mana rem nih Jangan-jangan Semua rem juga Pak Mahfud Pak Mahfud Ganjar Mana gas Mana rem Gas Semua Itu Wah Kayaknya malah Pak Bogi Beran Jangan-jangan Gas Rem Kalau pakai Analisisnya Terserah Orang Bebas Menganalisis Tapi Pak Mahfud Punya pengalaman Menarik Soal itu Waktu beliau Jadi menteri Pertahanan Ternyata Memimpin militer Itu enak Jadi Siap Gitu aja Dan dikerjakan Dan beliau Sering cerita Kok ini Ya kan Mungkin ke anda Juga Sebaliknya Temannya Sama menteri Yang orang militer Mimpin sipil Kupusi Ya Memang ada ya Punya tradisinya beda ya Oke Kita Tidak ngomongin yang itu deh Sekarang Kita ngomongin Kira-kira Indonesia Bakal seperti apa Kalau dipimpin oleh Anies Baswedan Dan Mohamim Iskandar Lalu Kalau seandainya Dipimpin oleh Prabowo dan Gibran Lalu Kalau seandainya Dipimpin oleh Ganjar Dan Prof Kalau ditanyakan Ke saya Saya Clear Dari dulu Dari podcast Yang terakhir Saya di semua media Saya sampaikan Hal yang sama Anda gak suka Prabowo lah Bukan itu Saya mengatakan Gak mendukung Prabowo Saya mengatakan Bahwa Bagi saya Pemilu itu Adalah Memilih yang Bukan Pemilu itu Adalah Kesempatan Untuk mendapatkan Perubahan Dan perbaikan Jadi orang Kenapa orang memilih Kenapa begini Jadi dalam sistem presidensil Kenapa harus ada Lima tahunan Limited Apa Apa Limitasi Waktunya Lima tahunan Karena diharapkan Pemilu itu Akan menawarkan Satu perubahan Baru Menawarkan Sesuatu yang Memperbaiki Dan biasanya Pemilu Selalu Pertarungan itu Adalah Antara perubahan Dengan Status quo Ya kan Menawarkan perubahan Dengan menawarkan Yang lama Nah Kalau kita ukur Dari situ Mana yang Kesempatan Perubahan Saya kira Anies dan Mohaimin Yang jualannya Paling pas Ya karena perubahan Karena perubahan Tapi masalahnya Approval rating Presiden Jokowi 80% lebih Bagi yang Menginginkan Perubahan Pasti menarik Untuk memilih Anies dan Mohaimin Bagi yang Menginginkan perubahan Tapi bagi yang Menginginkan Status quo Pasti menolak Menganggap Perubahan Gak perlu Ini kan soal Pertarungan Antara status quo Dengan perubahan Jadi kalau Orang yang Bicara perubahan Ya kemungkinannya Dia akan cari Sosok yang bisa Melakukan perubahan Tapi orang yang Mengatakan Enggak Status quo Misalnya tadi Anda Mengatakan Approvalnya Jokowi Masih 70an 80an persen Dan mereka Menghendaki Tidak ada Perubahan Atau lebih status quo Dipanjangkan saja Proses ini Ya berarti Kemungkinan mereka Tidak akan memilih Anies dan Mohaimin kan Nah Yang kedua Berarti siapa Yang mewarisi Status quo Di antara Ganjar Dan Prabowo Nah ini Tergantung Dimana Pak Jokowi Berada Ya bisa Ditebak sih Tapi kita Tidak bermaksud Mendahului Kita bisa Tebak dimana Tapi Kalau misalnya Jokowi Mendukung Prabowo Maka mudah Untuk membahasakan Oh berarti Posisi status quo Itu adanya Di Prabowo Jadi bagi Pencinta status quo Apa Keinginan untuk Memilih Prabowo Akan tinggi Karena status quo kan Tapi yang Menghendaki perubahan Kemungkinan Tidak akan memilih Prabowo Nah Ada yang di tengah nih Yang awalnya Jualannya Melanjutkan Tapi kemudian Karena mengalami Gesekan keras Dengan Pak Jokowi kan Jadi in between kan Dan akhirnya Membawa Pak Mahfud Saya kira Yang tokoh Yang agak Ngegas gitu Saya kira Itu bukan Sengaja Dibawa Bukan Bukan Tidak Sengaja Dibawa Enggak Itu pasti Sengaja Dibawa Nah Saya kira Bisa jadi Diuntungkan Sebenarnya Yang di tengah ini Karena Separuh Yang Mau status quo Barangkali Bisa tergoda Misalnya Kalau alasannya Ya status quo Boleh Tapi perubahan Perubahan Dikit lah Bisa lagi Laku di tengah kan Atau yang mengatakan Perubahan Tapi jangan diubah Semua Status quo Harus ada Dirtahankan Nah juga Bisa di tengah Jadi saya kira Tergantung betul Cara berpikir kita Soal Mengharapkan Perubahan Karena saya bilang tadi Sekurang-kurangnya Ada empat Genre Perubahan Penuh Perubahan Tapi jangan Hilangkan status quo Ya kan Status quo Tapi ya tetap Harus ada perubahan Dikit Sama yang full Perubahan Eh sama yang full Status quo Nah empat Genre ini kan Yang akan Diperebutkan Dengan Masing-masing Cara kita Melihat Dimana posisi Masing-masing Kandidat itu Ya Gitu Bahasanya itu Memang agak Masuk akal Semua ya Tapi kok Rasa-rasanya Dengan Pembuktian Kalau betul Kalau betul Itu tadi Persoalan Apa Cawe-cawe Dan lain sebagainya Di MK Dan lain sebagainya Itu memang Ada Ada kemungkinan Itu sudah Didesain Gitu ya Sudah ada Intervensi Politik Atau intervensi Kekuasaan Gitu ya Kok rasa-rasanya Kalau kayak gitu Itu kemungkinan Intervensinya Berlanjut Masa gak berlanjut Iya Saya kira Kenapa Saya bayangkan Secara sederhana Begini Saya bayangkan Secara sederhana Kenapa Orang cenderung Untuk Meminta dukungan Pak Jokowi Saya kira Kecenderungan Meminta dukungan Pak Jokowi Itu bukan Hanya sekedar Berharap Pada Approval rate-nya Yang tinggi Betul Setuju Biar bagaimanapun Ketika pemilu ini Terjadi Jokowi Masih sedang Menjadi presiden Betul Dan balik ke logika Anda di awal tadi Yang mengatakan Mustahil juga Kalau dia Proof Dukung seseorang Kemudian Cawai-cawai sama sekali Mustahil Nah artinya Mungkin bisa jadi Kenapa orang berburu Ya kan Dan saling klaim kan Bahkan Anis ketika diwawancara Tempo kan Dia bilang hal-hal yang sama Belum tentu Asal gak didukung Jokowi Semuanya begitu Ya karena Tidak sekedar Berharap approval Bisa jadi kan Tapi Di belakang Pak Jokowi itu Ya ada Birokrasi Ada Alat kelengkapan negara Yang namanya Militer dan Tentara dan Polisi Polisi Ada namanya Unit penegakan hukum Yang namanya Kejaksaan Ada yang namanya Apa Perangkat Daerah Yang dikomendoi oleh Kementerian Dalam Negeri Yang namanya Apa Gubernur Bupati Wali kota Yang sekarang Sebagian besar Adalah PJS Yang Yang mungkin Dipegang oleh Mendagri secara kuat Nah saya kira Itu menjadi faktor Kenapa orang Mencari dukungan Karena kan Pemilu itu Bukan sekedar orang Datang ke kotak suara Dan nyoblos Di belakang itu Dan di setelah itu Itu kan Banyak sekali faktor Artinya bisa dipastikan Juga ini Ini Presidennya Prabowo Wakilnya Gibran Iya kan Lah ya ini Ini runtutan Dari yang kita bahas Kan begitu Gitu loh Saya tetap Tidak bisa menyimpulkan Karena Kalau dipakai Kalau gini Karena asumsi ini Tidak pernah bisa dianggap Kataris paribus itu sama Hari ini yang kita bicarakan Pasti sama dengan hari Iya Enggak saya hanya Melihat dinamika obrolan kita Itu nalarnya Menuju ke sana Iya Satu Yang kedua adalah Angka survey Itu Bisa jadi bergeser Bisa jadi perubahan kan Iya Kita bahkan misalnya Dalam kasus Di Amerika Hillary itu kan unggul Dalam Tapi ini Indonesia Enggak Saya mengontohkan aja Bahwa Angka Angka itu Bisa jadi Berbeda gitu ya Karena Hillary itu Hampir unggul Di semua tempat Tapi dia kalah Walaupun memang Hillary kan Unggul di Elektoral Elektoral foodnya kan Dia kalah di Elektoral college aja Gitu Nah Kalsus Jakarta Juga tetap menarik Ketika Hampir semua Lembaga survey Itu Menjelang hari H Masih memenangkan Ahok Tapi kan Ternyata pada Hari Pencoblosan Pencoblosan Anies masuk Pemutaran 2 Dan putaran 2 Kemudian malah Dimenangkan oleh Jakarta terlalu kecil Untuk diawasi Persis Saya mengatakan bahwa Apakah kasus Jakarta Itu akan sama Indonesia Belum tentu Pasti Enggak Dependensi Penyelenggara Penyelenggara Dan independensi Mahkamah Konstitusi Emang independen Nah Harapannya kan Harusnya independen KPU nya harusnya independen Tapi kan kita tahu Bahwa sekarang Sulit untuk Percaya Bahwa KPU nya bisa independen Iya Makanya itu Kan Ini Kita enak ngobrol Karena Tadi itu ide Alam ideal Semua kan Tapi rasa rangsanya Kalau alam faktual So Maaf ini ya Bukan berarti Apa-apa ya Kalau Tadi yang kita bicarakan Itu mengarah ke satu titik Ini rasanya Separuh perjalanan Udah selesai Cuman Anda Karena seorang akademisi Ya Mencoba untuk Ya Menganalisinya Oh ya Gini-beginilah Gitu Tapi Saya sebagai Orang yang Melihat Dari Arus bawah Gitu ya Rasanya Sudah selesai Semua orang boleh berkesimpulan ya Jadi Silahkan Anda berkesimpulan Masing-masing gitu Jangan dipaksa Ke satu titik Saya gak memaksa Saya gak memaksa Saya gak memaksa Ada banyak kejadian Kok Ya Bisa Bisa jadi Enggak berita itu Masih muncul tuh Dulu yang Wang saksinya Sudirman Saed Ketangkap Bici Rebon Itu apa coba Ya Gitu Tapi Sederhananya Saya kira Tentu Para politisi Tau ya Bahwa banyak sekali Faktor Yang akan Bisa menentukan Siapa pemenang Ya kan Banyak sekali Faktor Pasti Secara Teoritis Tapi Kalau secara Faktual Kalau sudah Seperti ini Konfigurasinya Dan bagaimana Ini dibawa Sebagaimana Obrolan kita Rasanya Mas Suka tidak Suka ini Saya bukan Pembela Prabowo Dan bukan Pembela Rasanya Menuju ke sana Ya Allah Alam Saya Bisa ya Bisa tidak Anda masih Gak terima Karena itu tadi Faktornya Memang Bisa dianggap Kesana Tapi faktor Hari ini Kan tidak Bisa dipakai Untuk menyimpulkan Kecuali Kalau misalnya Dikatakan begini Jika Pemilu Dilakukan hari ini Kemungkinan besar Prabowo menang Saya sepakat Kalau Anda Bertanyanya begitu ya Jika pemilu Dilakukan hari ini Pertanggal Misalnya Pak Prabowo Mengumumkan Gibran Ya kan Dua hari kemungkinan Kemudian Anda Tanyakan Kalau di pemilu Dilakukan hari ini Apakah Mungkin menang Data-data Akan menuju ke sana Jelas Tapi kan Tidak bisa dibaca Begitu Karena hari ini Masih ada Sekitar November Desember Januari Masih 3,5 bulan Dan Tidak mungkin Kejadian hari ini Itu bisa Diyakinkan Sama keadaannya Dengan Kejadian 14 Februari Itu setuju Ini kan Presiden Jokowi Ibaratnya Baru separoh Gas Ini nanti Menjelang hari Hah ya gas Gas Kita kan belum tau Kita belum tau Karena Politik Indonesia Kecuali Misalnya Pengawasan Masyarakat Sipilnya Atau apa Gerakan masyarakat Sipilnya Kuat sekali Karena politik Indonesia Saya kira dinamis Dinamis banget ya Kita gak ada tau gitu Bahkan Kalau misalnya Ada yang tiba-tiba Apa Meninggal dunia Digantikan Perubahan itu bisa terjadi Banyak sekali Faktor-faktor Tidak sama Atau Tuntutan 70 tahun Itu dikabulkan Misalnya Hari Senin Hari Presiden itu Harus di bawah 70 tahun Itu mengubah Konstelasi Makanya saya bilang tadi Kalau pertanyaanmu Misalnya mas Kalau pemilu diadakan Hari ini Siapa pemenang Ya saya kira Mungkin Benar Sudah lah Itu saya setuju pokoknya Ini pertanyaan terakhir Nggak apa Terakhir banget Di antara tiga pemenang Anda Bukan ASN kan Oh ASN PNS gak boleh Gak boleh ya Berkampanye Ya sebagai akademisi Kalau gitu Gak berkampanye Kira-kira Indonesia Lebih baik di pimpin yang mana Kan saya gak Gak bertanya Anda Mendukung yang mana Ini pertanyaannya Saya tadi bilang ya Bahwa bagi saya Saya percaya Bahwa tawaran perubahan Itu paling bagus Untuk menilai Siapa presiden berikutnya Satu faktor Itu satu faktor Yang harus dicatat Faktor kedua adalah Siapa yang paling mungkin menang Dan mewujudkan perubahan itu Kan kita harus menghitung itu kan Kan kalau kita bilang perubahan Tapi menunggu godot Gak ada gunanya juga kan Kalau kita tahu bahwa Dia tidak menang Menunggu godot Berat juga Nah maka saya kira Dua parameter itu harus dipikirkan baik-baik Kalau Anda tanyakan ke saya pribadi Sebagai seorang pribadi ya Saya harus akan memikirkan dua hal Yang pertama adalah Siapa yang paling bisa membawa perubahan Dan tentu ada baiknya Kita dukung perubahan itu Plus yang kedua Siapa yang paling mungkin Memenangi kontestasi ini Dan itu bisa menawarkan perubahan Saya sudah tahu jawabannya Ya silahkan Saya kira orang boleh berhak menimpulkan Ya gak saya menafsirkan Menafsiri ucapan Anda Orang berhak menimpulkan Kan kata kuncinya itu Satu yang menawarkan perubahan Atau yang kemungkinan besar Menang Membawa perubahan Kalau begini ya Kalau kita menilainya Bahwa yang paling mungkin Bisa melakukan perubahan adalah itu Kata kunci Anda itu kan sebenarnya perubahan Iya Karena saya percaya bahwa Indonesia Dalam keadaan buruk sekarang Iya Makanya yang saya bayangkan Karena Indonesia buruk Khususnya misalnya Saya nulis di berbagai tempat Bahwa Indonesia memang mengalami keburukan Misalnya paling tidak dalam dunia hukum Makanya pasti saya berharap perubahan Berarti Anda pesimistis Misalnya yang menang adalah orang yang meneruskan Itu tidak juga bisa memperbaiki Ya mungkin akan ada Tapi tidak sekencang yang kita bayangkan Ya kan karena Perubahan itu kan Ya kayak keniscayaan ya Cuma soal tinggalan Kan pasti belajar lah Pasti paham persis Perubahan itu Cepat Lambat Evolusionis Atau revolusionis Kan kira-kira gitu Iya Kalau kita berharap perubahan yang cepat Pasti kita akan memilih Yang lebih revolusionis gitu Cara berpikirnya gitu Kalau kita berharap Perubahan ada Tapi ya lambat gitu Gak usah cepat-cepat amat Jadi Gak usah terlalu Kiri Agak kanan dikit Yang konservasi Ya pasti akan memilih Evolusionis Aja lah Mas Anda gak ada ya Sentimen-sentimen Sesama orang hukum Sarjana hukum Enggak ya Enggak Sahabat gitu Anda dekat dengan Pak Mahfud Saya endorse Pak Mahfud saya endorse Pak Mahfud kan Wah Anda kampanya ASN loh Enggak Jadi Pak Mahfud Timnya Pak Mahfud datang Meminta Mas Uceng Mau gak mengucapkan sesuatu Nanti cek aja di Di Instagram Saya mengucapkan Iya Selamat Pak Mahfud Kalau ini Setuastu yang tertunda Iya kan Empat tahun yang lalu tertunda Dan saya kira Kalau Pak Mahfud memang berharap Memelakukan perubahan Ya Paling tidak ada satu step langkah Menuju ke arah kemungkinan Melakukan perubahan itu Pak Mahfud sedang pegang sekarang Mudah-mudahan Pak Mahfud mampu Itu aja saya kasih Sentimen UGM juga gak ada Anda Berarti pasangan Prabowo dan Gibran Juga gak ada masalah Satu-satunya gak ada orang UGMnya kan Wah aduh lah Gak ada masalah Gak ada masalah ya Pemilu itu harus menawarkan Pemilih yang cerdas tentu saja Orang boleh bisa memilih Dengan cara apapun Sepanjang bukan standar-standar Yang tidak pantas Karena saya banyak bertemu teman Ya intelektual juga Mereka bilang Yang penting orang UGMnya Wah repot Oke mas Usek Makasih banyak ya Pokoknya saya penuh berkah ini Bisa dimana orang yang paling repot Indonesia ini Oke teman-teman Gitu dulu ya Semoga kita Inilah ya Mohon maaf ya Ngobrol-ngobrol gak mutunya tadi ya Jangan dibawa terlalu serius Semoga ke depan kita juga bisa dapat Narasumber-narasumber sekelas Mas Ucek ini Dimana ya Susah ini kita ini Mas Ucek Anda bisa dipanggil orang ke Jakarta Orang Jakarta susah kita panggil Baik gitu Sampai ketemu lagi dengan Bang Namu saya selanjutnya Makasih Sampai ketemu lagi